Seperti ini ya, ya jadi bisa bergerak-gerak seperti di layar ya Ya, dan kita akan lihat posisi kamera ya, ya ini sebagai solar panelnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel hari PLPS, salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua Ya, jadi kali ini ya kita akan sharing atau berbagi Yaitu CCTV atau kamera ya, seperti ini Yang bisa kita pantau lewat handphone atau smartphone Dengan menginstall aplikasinya Dan ada solar panel mini ya, pisaran sebesar 10WP atau 15WP bisa kita pakai untuk menggerakkan CCTV ini Jadi bagaimana caranya membuat CCTV ini tanpa listrik PLN Dan hidup selama 24 jam Jadi cara kerjanya ketika maghrib sampai malam ya, pagi CCTV ini akan mengambil power atau listrik dari baterai USB Baterai power bank melalui USB ya Jadi kita sudah siapkan baterai Dengan kapasitas 1 baterai 1000 mAh dan 2 baterai di paralel menjadi 2000 mAh Atau 2 Amper Sudah bisa menggerakkan CCTV ini selama 24 jam Ya, jadi cara kerjanya ya Ketika pagi sampai sore Solar panel ini mencarging baterai power bank ini Dan ketika malam sampai pagi Power bank ini dipakai dengan CCTV Jadi setiap pagi sampai sore Dia akan charging ke baterai Sehingga baterai selalu full Oke, jadi alat-alatnya yang dibutuhkan ya Pertama kabel ya Kabel cas, handphone Sebanyak 2 buah Dan power bank Serta CCTV seperti ini ya Yang harganya 100 ribuan sampai 150 ribuan Juga kita pakai ya Solar panel mini Sekisaran 10 WP atau 15 WP Sudah cukup untuk kebutuhan 24 jam Nah, di solar panel sudah dilengkapi ya Untuk konektor USB-nya Jadi ketika kita colokan Dan kita akan cas Power bank Ya, jadi sudah terbaca ya Sudah tercas ya Power bank ya Meskipun Belum ada sinar matahari ya Nah, disini ada indikator Berwarna merah Menyatakan dia sudah mengaliri listrik Atau pegangan Merahnya agak redup Karena belum ter Koneksi langsung dengan Sinar Matahari Karena ada atap diatasnya ya Jadi sistem karjanya CCTV 24 jam Tanpa PLN Seperti ini Oke, langsung kita uji coba ya Cara menyambungnya ya Jadi Solar panelnya Sudah kita konek ke Power bank yang sudah otomatis Ter-charging Dan dari power bank Langsung kita colok lagi Dengan kabel Kabel cas-casan Lalu kita konek ke CCTV ya Jadi CCTV ini Memakai power Hanya 5V Jadi untuk kebutuhan 5V Sudah bisa ya Ya, jadi seperti ini CCTV sudah hidup Dan solar panel Bisa kita taruh di Atas genteng Supaya mendapat hasil yang maksimal Ya Jadi kita Lihat seperti ini Cara merangkainya Dan kita lihat Baterai masih hidup Menandakan Sudah ke cas Dan CCTV kita hidupkan Ya Jadi seperti ini Oke Jadi Solar panel ini Kita akan cek Apakah sudah menghasilkan listrik Meskipun mendung Atau kita belum jemur Di panas matahari Jadi Ada kita langsung colokkan ya Dia punya Seperti ini Dan dia berhasil mencas ya Mencas Sebuah name card Jadi ada tanda baterainya Sudah terisi Sudah mengisi Jadi Seperti ini ya Ya Jadi Hanya uji coba Untuk Mencharging Dari solar panel Langsung kita Charging ke Power bank Ya Jadi Seperti ini Cara kerjanya Dia berhasil Membaca Dan Tercharging Oke Langsung kita uji coba Untuk CCTV ini Terhubung ke handphone Secara online Ya Jadi untuk Menghubungkan Aplikasi ke handphone Seperti ini Di sini Sudah di install Yaitu F380 Pro Untuk Untuk connectingnya Tinggal kita pencet Ya Seperti ini Lalu kita akan Konekkan ke Kamera Sekarang kita Sekarang kita Konekkan langsung Kita tunggu Beberapa saat Sampai Dari handphone Atau tablet Terkonek Oke Jadi Kamera Sudah terkonek Dengan WP Dan bisa Online Seperti ini Ya Jadi Bisa Bergerak Seperti Di layar Ya Ya Dan Kita akan Lihat Posisi Kamera Ya Ini sebagai Solar panelnya Sudah terkoneksi Jadi Cara kerja Cara kerja Solar panel Dengan CCTV Seperti ini Ya Jadi Kita Zoom Ya Dan hasilnya Juga Lumayan Bagus Kamera CCTV Dengan Memakai Solar panel 24 jam Tanpa PLN Dan kita Kita bisa Gerak Gerakan Jadi Solar panelnya CCTV Bisa kita Atur Pergerakannya Melalui HP ini HP ini HP ini Jadi Pengaturan Pergerakan Bisa kita Atur Juga Di Layar Ya Seumpamanya Kita mau Keataskan Tinggal kita Pencet Bagian Di sebelah sini Oke Oke Jadi Tampilannya Seperti ini Kita Akan Geser Geser Posisi Kamera Ya Jadi Ada Pergeseran Pergeseran Atau Untuk Posisi Kita Bisa Kebawah Keatas Ya Jadi Sharing Atau Berbaginya Sampai Disini Kamera CCTV Menggunakan Solar panel Ya Bisa 24 jam Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh .